Intro Olahan Salmon dengan peri-peri saus khas Afrika Salmonnya sehat, kaya omega 3 Bumbunya juga gak sembarangan Garam Himalaya untuk melengkapi kebutuhan mineral Italian herbs yang kaya antioksidan Avocado oil yang tinggi kandungan asam lemak Hasilnya, olahan salmon bercita rasa asam pedas Lezat Dan nikmat Olahan seafood memang enak dan bergizi Tapi, umur simpannya gak bisa panjang Kalau disimpan di kulkas rumah tangga Bisa tahan seminggu sampai satu bulan That's why, ikan sedar sering diolah lagi untuk diawetkan Supaya bisa tahan sampai berbulan-bulan bahkan setahun Mulai dari di asap Di asinkan Di bekukan Sampai di kemas dalam kaleng Tujuannya satu Supaya bisa disimpan lama Penelusuran detektif Unyil membuktikan Masih banyak ikan teri yang menggunakan pengawet Alias For Ma Lin Awalnya detektif Unyil sempat kesulitan mengorek info dari para pedagang di pasar Penelusuran Lalu dilanjutkan ke tempat pengolahan ikan asin Pak, ini kalau yang ikan pake pengawet itu gimana gak, Pak? Apa sih? Ikan apa? Ikan asin atau ikan basen itu gimana, tahu gak, Pak? Ini tempatnya itu Gila? Gila itu gimana? Gimana? Seperti kan asin itu Pucuk dicinta ulang pun tiba Kedatangan detektif Unyil rupanya pas berbarengan dengan proses pengolahan ikan asin Beragam jenis ikan tampak sedang dijemur Mulai dari ikan teri Ikan bilis Hingga ikan belanak Sekilas tidak ada yang aneh dengan ikan-ikan asin ini Semuanya terlihat normal Keanehan baru muncul saat proses penggaraman Berbekal kamera tersembunyi Detektif Unyil menyaksikan sendiri Bagaimana ikan tersebut dicampur dengan bahan pengawet Jalan pintas ini dipilih Tanam bagi pengjual ikan Formalin adalah zat ajaib Dengan memakai pengawet Ikan jadi tahan lama Bisa disimpan berminggu-minggu Pengawet juga menghambat jamur Satu lagi pengawet Mampu mempersingkat penjemuran Jika menggunakan garam beriodium Butuh waktu penjemuran sampai dua hari Maka dengan pengawet Hanya setengah hari saja Berdali hendak memborong dagangannya Detektif Unyil berhasil Membuat sang penjual nakal Membeberkan ciri-ciri ikan Yang berformalin Ya ciri-ciri ini Kalau yang apa-apa Dari pasir warnanya udah beda Amade Daging juga udah beda Kalau yang kalau formalin B Kalau yang kalau formalin Warnanya agak rumi Daging bagi juga Kalau kalau formalin Yang terangnya Kalau yang nggak Terkancur Ikan asin berformalin Memang lebih menarik Tampilannya lebih bagus Lebih mengkilat Lebih bercahaya Pelarangan penggunaan formalin Untuk makanan Oleh badan pengawas obat dan makanan Terbukti belum efektif Selama formalin masih dijual bebas Pasti masih ada penjual nakal Yang memakai bahan terlarang ini Hah Daripada kita terkena Kerusakan saluran pencernaan Kerusakan ginjal Hati Paru-paru Bahkan kanker Maka Kehati-hatian Harus dimulai Dari diri sendiri Salah satunya Adalah mengetahui tips Menghilangkan formalin Yaitu Dengan cara Merendamnya Dalam air panas Setelah direndam selama 10 menit Ikan asin ini sudah aman untuk dimasak Serta dikonsumsi Pengawetan ikan dengan cara diasap lebih alami dan aman untuk konsumen Di sisit Ikan salmon asap Ikan yang digunakan jenis salmon Atlantis Didatangkan dari Chile dan Norwegia Ikan salmon dibersihkan dari sisik Tulang Tulang Ditaburi garam Lalu diasap dengan teknik cold smoke Ikan diasap tapi suhunya tetap rendah Jadi kandungan gizinya gak rusak Bahan pengasapannya menggunakan jenis kayu maple Asap dari kayu ini bisa menghasilkan cita rasa khas pada daging ikan Karena mengandung getah yang manis Serbuk kayu maple dipanaskan dengan mesin heater Kemudian uapnya mengalir melewati pipa mesin pengasap Dengan sistem cold smoke warna ikan tetap sama seperti aslinya Proses pengasapan berlangsung antara 6 sampai 8 jam Salmon asap dalam kemasan bisa tahan sampai 1 tahun Jika disimpan pada suh minus 18 derajat celcius Gak perlu dimasak lagi Salmon asap siap disantap Mengawetkan ikan dengan cara diasinkan sudah dikenal sejak berabad-abad silam Tekniknya lawas Tapi efektif untuk menyimpan ikan dalam waktu lama Salah satu ikan asin paling populer Ya si ikan teri ini Ikan teri yang ditangkap nelayan diproses langsung di tengah laut Ikan teri diasinkan dengan cara direbus dalam air laut Selama 10 menit Tanpa tambahan garam Setelah direbus ikan teri dibawa ke darat Lalu dijemur sampai kering Ikan asin kering bisa tahan selama 1 sampai 2 tahun Penyimpanan ikan di freezer raksasa juga jadi salah satu cara memperpanjang masa simpan ikan Walaupun disimpan dalam kondisi beku Ikan-ikan ini masih bisa disebut ikan segar Dengan dibekukan seperti ini ikan bisa bertahan sampai bertahun-tahun Tapi untuk menjaga kualitas ikan maksimal penyimpanan di freezer raksasa ini sekitar 3 sampai 6 bulan saja Dengan disimpan dalam cold storage seperti ini pasokan ikan bisa tetap terjaga Kalau lagi gak musim ikan konsumen masih tetap bisa menikmati ikan segar Ikan dalam kemasan kaleng sering jadi pilihan utama untuk disimpan lama Praktis dan bisa disimpan di suhu ruangan Ikan sarden terbuat dari ikan lemuru Ikan lemuru dibersihkan Bagian kepala isian perut dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting Lalu dicuci sambil diputar dengan air mengalir Setiap hari pabrik pengalingan ikan ini mengolah 10 ton ikan lemuru segar Jadi sarden kalengan Ikan yang sudah bersih dimasukkan ke dalam kaleng Isinya 5 sampai 6 daging ikan lemuru Tergantung berat dan ukuran ikan Ikan dimasak dengan cara steam atau diberi uap panas Hasilnya daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme Air dalam kaleng ditiriskan Supaya gak merusak tekstur dan ikannya gak amis Kaleng berisi ikan diberi siraman saus tomat Saus tomat diracik sendiri Dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG Masuk ke tahap sterilisasi Sarden kalengan dimasak dalam tungku tertutup Dan diberi tekanan uap panas Mirip seperti proses presto Hasilnya daging ikan sarden empuk sampai ke tulang-tulangnya Proses pengalingan ikan sarden tanpa bahan pengawet Dengan proses panjang ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun Pengawetan ikan dengan cara alami sempat pabrikan sudah banyak tersedia Jadi sobat punya jangan sampai salah pilih Karena faktanya ada aja pedagang nakal yang mengawetkan ikan dengan cara yang gak bener Merugikan konsumen Nasi bakar ikan teri Nasi bakar ikan teri Wenak tenan Tapi sudah biasa Stik ikan teri Nah ini Baru luar biasa Siapa sangka ikan teri bisa juga diolah jadi stik Rasanya Hau Shishin Pink Arias enak banget Ukuran boleh kecil Tapi rajin mengonsumsi ikan teri Bisa meregenerasi tulang lho Soalnya teri tinggi kalsium Itu kalo ikan terinya gak pake pengawet ya Kukis semakin bervariasi Like this one Kukis lembut dengan isian coklat lumer Atau mau pilih kukis red velvet dengan isian krim keju Dijamin bikin miler Beda lagi sama kukis yang ini Gede banget Bukan untuk manusia Kukis ini khusus untuk sapi Bukan untuk sembarang sapi Tapi spesial untuk sapi perah Memang apa bedanya sapi perah sama sapi potong Yang ini adalah sapi potong Ukurannya lebih besar Bisa mencapai 1,2 ton Di Indonesia sapi pedaging rata-rata berwarna coklat Di peternakan Padang Mengateh Sumatera Barat ini Ada 3 jenis sapi pedaging Sapi limosin Sapi limosin Sapi simental dan sapi lokal pesisir Selain rumput sebagai pakan utama Sapi pedaging tambahan berupa konsentrat Terbuat dari campuran kedelai Bungkil, mineral, ampas ubi, ampas padi, atau dedak Kira-kira sapi pedaging bisa gak menghasilkan susu Jawabannya bisa Tapi jumlahnya gak akan sebanyak susu dari sapi yang khusus untuk di perah Di Indonesia sapi perah biasanya berjenis holstein Berwarna putih dengan bercak hitam Karena tidak dimanfaatkan dagingnya Bobot rata-rata sapi perah hanya 500-600 kg Makanannya gak beda jauh dengan sapi pedaging Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas susu perlu ditambah suplemen Kenal ini kakak-kakak mahasiswa IPB University yang bikin biskuit khusus sapi perah Biskuit ini bukan sebarang biskuit Biskuit pakan yang mampu meningkatkan produktivitas susu sapi Bahan utamanya tebon alias batang pohon jagung dan daun pohonnya Istilahnya biomasa jagung Kandungan biomasa jagung bagus untuk menjaga nutrisi pada perut lewan memamah biak Gaple dari singkong kaya karbohidrat untuk sumber energi sapi Bungkil jentan hitam kaya protein, asam linoleat, dan omega-6 Imun sapi jadi lebih kuat Molases supaya rasa biskuit jadi manis CPO alias minyak kelapa sawit Kaya beta-karoten sekaligus menjaga kadar air biskuit supaya tetap awet Sargasum alias alga coklat Kaya kandungan furotanin bikin sapi gak gampang stres Tambahan probiotik memperkaya bakteri baik bagi pencernaan sapi Bahan dimixing Dicetak dengan mesin pres Didinginkan Butuh waktu 6 bulan memulai riset sampai dengan produk jadi Ketika musim panen, tebun jagung ini kurang bermanfaat dan kurang bernilai Oleh karena itu, kami tim biskau mengubahnya menjadi pakan spesial yang mampu meningkatkan produktivitas susu sapi Hasilnya, sapi yang rutin makan biskuit ini lebih produktif Sapi pera yang memasuki masa hamil, jumlah susu yang dihasilkan biasanya berkurang Dengan suplemen biskuit sapi, hasil susunya tetap stabil, bahkan bisa lebih Inilah sapi perah Yang biasanya 4 bulan, 5 bulan kesana kan produksi susunya menurun Tapi selama dikasih biskuit, produksi susunya naik, bahkan sekarang tetap standar Biarpun buntungnya udah tergede Sapi lebih sehat, udah gampang kena penyakit, praktis dan hemat Cocok digunakan oleh peternak skala kecil hingga besar Harga 1 biskuit hanya 500 rupiah Diberikan kepada sapi 2 kali sehari Setelah sebulan, kualitas dan kuantitas susu sapi meningkat Kualitas susunya juga tinggi asam linoleat dan omega 6 Bagus dikonsumsi untuk perkembangan tubuh dan otak Konsumsi susu Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain Bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun Dalam 20 tahun terakhir, produksi susu segar nasional gak ada perkembangan signifikan That's why butuh inovasi Untuk menghasilkan susu berkualitas dengan harga terjangkau Dengan ini, harapannya produktivitas susu sapi perah di Indonesia semakin meningkat Sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil susu yang lebih berkualitas Masalahnya, gak semua orang bisa minum susu Gara-gara alergi sama kandungan laktosa pada susu Biasanya ditandai dengan masalah pencernaan Kayak diare atau perut kembung setelah minum susu sapi That's why tercipta inovasi susu bebas laktosa Susu perah terbaik didapat dari perlakuan khusus Supaya sapi tidak stres, sapi digiring memasuki ruangan pendingin Dengan semprotan air dan kipas diatasnya Masuk ke dalam bilik pemerahan otomatis Mirip kayak komedi putar Dalam waktu 1 jam, 300 ekor sapi langsung diperah secara otomatis 1 ekor sapi perah menghasilkan rata-rata 10 kg susu segar Susu langsung ditampung dan diangkut ke pabrik Susu siap diolah mulai dari penambahan rasa Sampai penambahan enzim laktase Supaya susu bebas laktosa Susu diseterilkan lagi Dengan pemanasan pada suhu 138 derajat celcius Untuk membunuh bakteri Susu yang dihasilkan bernama susu ISL Daya tahannya lebih pendek dibanding susu UHT Hanya tahan 45 sampai 60 hari saja Dan harus disimpan di suhu dingin Sekitar 0 sampai 4 derajat celcius Gak cuma diminum Susu juga bisa dimakan Bentuknya permen Bukan permen susu biasa Tapi permen susu fermentasi Inspirasinya dari kudapan khas Minangkabau Dadiah Aslinya Dadiah Minang terbuat dari susu kerbau Di Pulau Jawa Susu kerbau sulit didapat Jadi pakai susu sapi Susu sapi ini harus dipanaskan dulu Untuk membunuh bakteri Dimasukkan ke dalam batang bambu Sama seperti pembuatan dadi khas Minangkabau Yang menggunakan bambu untuk proses fermentasi Hmm apa bedanya yogurt dan dadiah? Yogurt dibuat dengan cara memasukkan bakteri baik di tengah-tengah proses Sementara bakteri pada dadiah Tumbuh secara alami dari proses fermentasi Selama proses fermentasi Susu yang tadinya cair ini Berubah menjadi kental Untuk membuat permen Dadiah dicampur dengan bahan jelatin sebagai pengental This is it Permen susu kenyal Hasil penelitian kakak-kakak mahasiswa Walaupun sehat Konsumsinya Gak boleh lebih 2 permen dalam 1 hari Sapi aja makanannya sehat Masa kita makanannya sembarangan Makanya harus betul-betul dipastikan Makanan dan minuman aman untuk tubuh kita Oke sekian dulu ya episode si unyel hari ini Sampai jumpa besok Si unyel anak pintar Informasinya suara